demikian pula kita diminta untuk memperhatikan tadi orang yang minta yang berikutnya kita diminta untuk memperhatikan ar-riqob pembebasan buddha dalam islam kita dianjurkan untuk memiliki semangat membebaskan buddha hampir dalam setiap pelanggaran dalam ibadah seperti zihar seperti puasa kemudian sumpah, nadar bahkan kotlul khotob itu diantara kafarotnya adalah salah satu pilihannya membebaskan buddha, ini diantara semangat islam dalam membebaskan buddha, termasuk diantara delapan asnaf penerima zakat itu adalah untuk membebaskan buddha termasuk disini termasuk kebaikan adalah bagaimana kita punya perhatian untuk memberikan harta kita dalam rangka pembebasan buddha jika memang buddha itu masih masih ada terima kasih atas dukungan Anda